Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sebab kau sang hidup bahagia selalu setan Baiklah Tuhan selanjutnya Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkatanku selamanya kau ajak bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat wajakku selamanya kau hebat bagiku bagi semua Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkatanku selamanya kau ajak bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat wajakku selamanya kau hebat bagiku Ku sembah kau ajak bagiku Ku sembah kau Tuhan Ku mengangkat wajakku selamanya kau hebat bagiku Ku sembah kau Tuhan 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 Bahwa semua itu karena Tuhan Amin Karena di dalam pemberkatan nikah Kita tahu bahwa inilah yang menjadi pusat dari rumah tangga Bagaimana Tuhan yang akan memberkati rumah tangga selanjutnya Amin Resepsi itu satu malam Tapi yang menentukan adalah berkat Tuhan Yang akan menjadikan rumah tangga kita itu Sampai selama-lamanya seluruh hidup kita Amin Nah, saya akan mendasari firman Tuhan yang saya sampaikan ini Di dalam lukas Lukas pasal yang ke-6 Ayat yang ke-47 sampai ke-49 Sekali lagi Lukas pasal 6 ayat ke-47 sampai ke-49 Saya bacakan bagi Bapak Ibu Surah Sedari Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku Serta melakukannya Aku akan menunjukkan kepadaku seperti siapa kali itu Ia seperti seorang yang membangun sebuah rumah Yang menggali hingga dalam Serta meletakkan dasarnya di atas Batu Karang Airban dan banjir yang datang melanda rumah itu Tidak dapat menggoyakannya Karena ia telah dibangun di atas dasar Batu Karang Tetapi orang yang mendengarkan Namun tidak melakukannya Ia seperti suara yang memberikan rumah Di atas tanah tanpa dasar Ketika banjir melandangnya Seketika itu juga rumah itu robo Dan sangat parah kerusakannya Nah Bapak Ibu Surah Melalui Ayat Firman Tuhan ini Ada hal-hal yang kita harus mengerti dengan baik Bahwa Tuhan mengumpamakan kehidupan kita itu Ibarat seperti sebuah bangunan rumah Bagaimana rumah itu dapat bisa bertahan Teguh-goh-goh Ternyata hanya satu Dasarnya apa itu Dari meletakkan rumah dasar kehidupan kita itu Di atas Firman Tuhan Amin Katakan orang yang mendengarkan Firman Tuhan Dan melakukannya Orang yang hidupnya sesuai dengan Firman Tuhan Dia diumpamakan seperti seorang yang mengganti hingga dalam Dan dia menemukan dasar batu karam Dan dia membangun dasar rumah tangganya Di situ Amin Tapi kalau orang yang tidak Mendengarkan Firman Tuhan Justru Firman Tuhan berkata Dia seperti orang yang menaruh dasar rumahnya di atas pasir Ketika badai Ketika banjir datang Yang terjadi adalah apa Begitu mudahnya rumah ini Dikoboh Bapak Ibu Surah Baik saudara Kenyataan Banjir Badai Masalah kehidupan yang kita hadapi Itu adalah kenyataan bagi setiap kita semua Amin Selama kita hidup di dunia Pasti akan datang namanya masalah Apalagi sebelum kita Menikah Baik saudara Kita sudah ada masalah-masalah Apalagi setelah kita menikah Masalah itu akan semakin lebih kompres Karena ada dua pribadi yang dijadikan satu Bukan hanya pribadinya satu Tapi masalahnya dijadikan satu Bapak Ibu Surah Betul? Masalah tadinya masing-masing Sekarang tidak bisa Masing-masing urus masalahnya Kedua Mempelai akan Mengatasi masalah itu secara bersama-sama Nah Untuk menghadapi Tantangan ke depan Tidak ada cara lahim Bapak Ibu Surah Kita butuh Tuhan Kita butuh firman yang menjadi landasan setiap kita Amin Untuk itu firman Tuhan hari ini Saya mau sampaikan ada tiga hal Mengenai tiga kebenaran Mengenai kedalaman yang harus kita miliki Karena firman Tuhan bilang seperti ini Orang yang menggali hingga dalam Dialah yang menemukan biasa Nah saya beritahu Bapak Ibu Surah Pernikahan yang bahagia itu adalah anugerah Tuhan Tapi saya juga mau berkata bahwa Pernikahan itu juga tidak mudah Butuh perjuangan Sekali lagi Pernikahan itu juga tidak mudah Karena butuh perjuangan Bapak Ibu Surah yang sudah melewati pernikahan Tempat ini Bagi orang tua yang ada Keluarga yang ada Pasti sudah Betul Pastor Butuh perjuangan Saya sendiri Bapak Ibu Surah Walaupun saya Pastor Hamba Tuhan Pernikahan itu tidak mudah Walaupun kita sudah tahu firman Tapi dalam menjalani kehidupan Ternyata kita harus Menyap perjuangan Sama-sama katakan saya harus berjuang Sehingga apa Pernikahan kita Itu kita menggali hingga dalam Kita menggali hingga dalam Saya mau beritahu bahwa Hikmat itu Bahwa hal-hal yang Kajaiban itu ada letaknya di dalam Amen Tapi seringkali Yang ada di dalam ini Itu tidak populer Bapak Ibu Saudara Betul kan Seringkali Kita kehidupan doa Kita baca firman Itu tidak populer Orang hanya mau lihat Apa yang nampak di depan Oh baik kayaknya Oh semuanya berjalan Luar biasa Tapi orang tidak peduli Tapi saya mau bilang Apa yang justru tidak terlihat Itulah bagian yang terpenting Amen Christopher dan Wendy Pria harus memiliki cinta Yang lebih besar Daripada seorang wanita Saya katakan seperti itu Kenapa? Karena pria Bapak Ibu Saudara Diberikan tanggung jawab Dia mengasih istrinya Seperti Kristus Mengasih jemaat Lewat kasih seorang pria Kepada istri Istri akan disanggupi Untuk Tunduk kepada pria Amen Istri yang mengalami Kasih dari suami Dia akan respect Betul-betul Tunduk kepada suaminya Seorang istri Yang tunduk kepada suami Saya mau berkata Kebutuhan suami adalah hormat Adalah penghargaan Respect Bagaimana seorang istri Bisa tunduk kepada suami Atas dasar kasih Bukan hal yang lain Apa hal yang lain? Bukan karena takut Dipukul Banyak istri-istri di luar Tunduk kepada suami Hormat Kenapa? Aduh takut Suamiku main tangan Dia tunduk kepada suami Kenapa? Aduh takut Tidak dinafkahi Aku takut Tidak diperlihara Dan sebagainya Dan saya mau berkata Seorang W ini Engkau tunduk kepada Christopher Bukan Karena hal-hal seperti itu Tapi engkau tunduk Atas dasar apa? Engkau mengasihi Christopher Seperti Christus mengasihi Eh seperti jemaat mengasihi Christus Seperti jemaat tunduk kepada Christus Awet Jadi ungkapan kasih Dari seorang W ini adalah Tunduk Hormat Respect kepada Christopher Kalau dua hal ini Timbukan timbal balik ini Dijalankan Maka apa yang menjadi Rencana Tuhan yang indah itu Terjadi Amin Hal yang pertama Miliki kedalaman Di dalam kasih Nah saya mau berkata Bahwa kedua mempelai Kedua anak kita ini Ini dibuat dari Bahan yang berbeda Satu dari tanah liat Satunya dari tulang rusuk Pasti ada perbedaan Pasti ada perbedaan Tapi saya mau berkata Bahwa perbedaan Bukan alasan Untuk orang Tidak bisa bersama-sama Justru karena perbedaan Menghukumat tangga Suami istri itu Bisa saling melengkapi Amin Saya bersama istri Berbeda Bapak Ibu Saudara Saya lebih suka bicara Istri saya lebih suka Diam orangnya Tapi bukan berarti Kami tidak nyampung Justru karena perbedaan itu Kami saling melengkapi Bapak Ibu Saudara Kalau dua-duanya ngomong Sama-sama Waduh Rebot Bapak Ibu Saudara Tapi saya bersyukur Istri saya berbeda Dengan saya Berbagai hal Kami seperti Beda Cara berpikir Dan sebagainya Tapi kami menerima Semua itu Kami tetap jalan bersama Sampai hari ini Dan saya mau katakan Perbedaan Bukan menjadi alasan Untuk kita Tidak bisa setia Selamanya Men Diling dulu naik motor Jalan-jalan Nanti kembali lagi Sudah agak tenang Baru saya mengungkapkan Saya tidak suka loh Gini Saya gini-gini Ya sudah Kalau dia tetap tidak terima Ya sudah lah Jangan cari menang atau kalah Kita cari perdamaian Kita cari damai sejahtera Sehingga apa Rumah tangga yang kita jalani Alami di bumi Seperti di surga Amin Tuhan merancangkan kita Itu Supaya kita bertanggap Di taman Eden Bukan Menjadi Taman Eden Amin Taman Eden Mengasihi Mengasihi Seperti Kristus Mengasihi Jemaat Silahkan dijawab Ya saya bersedia Karena itu Dipesilakan Boleh mengucapkan Janji nikahnya Atas kuntunan Tuhan Saya Kristofa Roberto Lofra Memilih Weni Cimiawan Menjadi istri Yang berjanji Mengasihi Seperti Kristus Mengasihi Jemaat Saya berkomitmen Untuk menjadi Suami yang baik Dan setia Dalam keadaan Apapun juga Saya bertanggung jawab Atas anak-anak Yang dipercayakan Tuhan Untuk membawa mereka Menerima Dan percaya Yesus sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Tepuk tangan Buat Saudara Kristofa Dan Sini selanjutnya Mokoleh wanita Akan mengucapkan Janji nikahnya Namun saya akan Bertanya Karena tidak perlu Kepada Mokoleh wanita Yaitu Saudari Weni Mohon dijawab Apakah Saudari Weni Cimiawan Bersedia Menerima Saudara Kristofa Roberto Lofra Menjadi suami Dan Berjanji Tunduk Seperti Jemaat Tunduk Kepada Kristus Mohon dijawab Pada Itu Diperselahkan Boleh Mengucapkan Janji Nikahnya Atas Penampingan Saya Menuju Nyalam Memilih Kristofa Nobret Toloka Menjadi Suami Dan Berjanji Tunduk Seperti Jemaat Tunduk Kepada Kristus Saya Berkomitmen Untuk Menjadi Istri Yang Baik Dan Setia Dalam Keadaan Apapun Juga Saya Berlanggan Jawab Atas Anak-anak Yang Dipercayakan Tuhan Untuk Membawa Mereka Menerima Dan Percaya Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Amin Tepuk tangan Buat Saudari Wenny Dan Juga Saudari Wenny Adalah Cinta Kasih Yang Murni Seperti Cincin Pernikahan Ini Karena Itu Dipersilakan Kepada Saudara Kristofor Boleh Menerima Cincin Ini Dan Menyematkan Kejari Manis Tangan Kanan Saudari Wenny Iya Puji Tuhan Dan Selanjutnya Cincin Di tangan Saya Cincin Ini Berbentuk Bulat Tidak Ada Ujung Tidak Ada Pangkalnya Menggambarkan Cinta Kasih Saudara Kristofor Dan Saudari Wenny Adalah Cinta Kasih Yang Tidak Ada Ujung Tidak Ada Pangkalnya Sampai Tuhan Yesus Datang Yang Kedua Kalinya Karena Isu Dipersilahkan Kepada Saudari Wenny Boleh Menerima Cincin Ini Dan Menyematkan Kejari Manis Tangan Kanan Saudara Kristofor Iya Puji Tuhan Dan Selanjutnya Dipersilahkan Kepada 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 Tuhan 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 Hari ini dihadapan Tuhan Yesus Tanggal 8 Mei 2023 Anakmu Tuhan Kristofor Robert Golovra Dan juga Wenny Jimiawan Berada di Altarmu Yang Kudus Di dalam Nama Bapak Yahweh Dalam Kasian Nubra Yesus Kristus Dalam Puasa Rung Kudus Hari ini Kau dipersatukan Dalam Pernikah Kudus Sebab Memang Tuhan Berkata Apa yang Kau dipersatukan Tidak dapat Dipisahkan Oleh Apapun Juga Kami Percaya Di dalam Kristus Yesus Maupun Sudah Dikalahkan Tuhan Yang Mempersatukan Tuhan Yang Menuntun Tuhan Yang Memberkati Buat Rumah Tangga Ini Penuh Dengan Kebahagiaan Anggur Yang Manis Suka Cita Senantiasa Atas Rumah Tangga Anakmu Tuhan Kristof Dari Sejahat Bahkan Sampai Maranata Yesus Datang Dari Di dalam Kristus Yesus Semua Dan Inilah Wajah Istri Biasa Dekati Kristof Puji Tuhan Iya Selamat Boleh Memberikan Ciluan Khusus Dipong Khusus Dipong Dipong Tuhan Dan Khusus Dipong Dan Kami Dari Gereja Yesus Dipong Sejati Tidak Memberikan Ciliran Mata Yang Lain Khusus namun cenderamata yang kami dapat berikan berupa Holy Bible sebagai tuntunan, sebagai paduan bagi pernikahan Christover dan juga Benny kalau kita biasa membeli batang apalagi barang ekonik biasanya agama-agama buku ada buku petunjuknya dan inilah buku petunjuk untuk pernikahan Christover dan Benny para pernikahan yang diberkati sukses, bahagia, selalu bersama Tuhan Yesus silahkan boleh Aja'i Tuhan Aja'i Tuhan Aja'i Tuhan Aja'i Tuhan Aja'i Tuhan Terima kasih 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 Terima kasih